Jenjang SMK tingkat provinsi Riau dengan cabang lomba automotif teknologi Memutuskan pertama nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini Sebagai pemenang 1, 2, dan 3 Pada lomba LKS Jenjang SMK tingkat provinsi Riau cabang automotif mobil tahun 2022 Pemenang nomor urut Maaf, pemenang urutan ketiga Dengan total nilai 68,33 Jatuh kepada nomor undian 2 Atas nama Ahmad Yudha Pratama dari Kabupaten Rokan Hilir Pemenang nomor urut 2 Dengan total nilai 80,50 Dengan nomor undian 6 Atas nama Lagu Kurah Manakudra Dari Kabupaten Kota Kampar Pemenang kompak utman Pemenang lomba Pemenang lomba Pemenang lomba Pemenang lomba Pengunjang lomba Dengan total nilai 93,17 Dengan nomor undian 10 atas nama Fitra Firmanza dari Kabupaten, dari Kota Pekanbaru Keputusan ini adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 15 September 2021 Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Dewan Juri Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya akan mewakili Dewan Juri Lombang Kompetensi Siswa Jenjang SMK Tingkat Provinsi Riau tahun 2022 Cabang Web Teknologi memutuskan untuk nomor urut 3 dari Kota atau Kabupaten Sia Dan atas nama Muhammad Arif dengan nilai 45,50 Untuk nomor urut 2 dari Kota Pekanbaru Atas nama Bagas SMKS Labor Untuk Pemuncak Juga dari Kota Pekanbaru Atas nama Rifki SMK 7 Pekanbaru Keputusan ini adalah mutlak dan tidak dapat diganggu Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 15 September 2022 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terakhir tapi ini yang paling enak Kenapa mungkin dari sekian banyak kompetisi yang di lombakan Nah ini yang paling enak Makan-makan Kami pelaksanaan yang dilakukan sama anak-anak itu membuat biskuit Makanya enggak ada kami pajak disini Habis sama panik-panik dia sama ibu-ibu pendamping yang memakannya Oke baik Untuk kategori food teknologi Untuk peringkat 1, 2 dan 3 Baik kami bacakan dulu dari peringkat 3 nya Atas nama Rizka Yunita nomor urut 7 dari kota Dumai Untuk peringkat kedua Atas nama Resti Hermi Yati dari Pekanbaru nomor urut 1 Untuk pemucat atas nama Sintia Apriyandi dari Kabupaten Gendera Gerewulu nomor urut 6 Demikian keputusannya tidak dapat diganggungkan ditetapkan 15 September 2022 Pekanbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada seluruh Dewan Juri Perwakilan-perwakilan Dewan Juri Yang telah membacakan pengumuman pemenang Selanjutnya mohon perkenan Kepala Dinan Pendidikan Provinsi di